Kenapa ada banyak orang mu'alaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada mu'alaf pintar? Kan bodoh semua? Mungkinkah dari dua tradisi agama yang betul-betul tidak ada hubungan, bisa ada kesamaan yang begitu banyak? Rasanya sukar. Sehingga menurut saya, Allahnya, Allahnya yang dimaksud sama. Tapi begitu mendeskripsikan tentang Allah, jadi beda. Jadi dan kata lain, sosok yang mau disembah itu sama. Tapi ternyata penjabaran tentang konsep itu, itu beda. Makanya misalnya, Yahudi tidak percaya teritunggal. Jangankan teritunggal itu. Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Aku tuh orangnya pengen nanya gitu, pengen nanya kenapa kita harus hidup? Nah, kok kita harus pernah, pokoknya rapat banget sih gini-gini, pokoknya buat apa gitu. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan kalau dirimu bisa memberikan aku, kayak pemimpin agama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku, aku mau menjalani agama itu. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Sampai akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini, yuk. Kita ada pengajian ini, ada Pak Ustadznya gitu. Oh yaudah, oke gitu. Tiba-tiba dibuka lah. Ada kayak ayat Quran apa, terus gue juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga nggak nyangka, ternyata terjawabnya sama pemuka agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, berkaitan dengan tuduhan dan fitnahan dari pendeta Esra Suru yang tiada henti-hentinya menuduh kepada semua mu'alaf dituduhnya bodoh. Nah, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah kisah atau perjalanan hidup dari seorang Dian Sastro. Yang mana Dian Sastro ini masuk Islam karena hal yang sangat sederhana sekali. Ketika Dian Sastro ini mempunyai satu pertanyaan. Dan ternyata, setelah ditanyakan ke sana kemari, ditanyakan ke pemuka agama Kristen, semisal ditanyakan ke pendeta, ditanyakan ke pemuka agama yang lain, semisal Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya, tetapi Dian Sastro ini tidak menemukan jawabannya di situ. Padahal saat itu Dian Sastro masih Katolik. Dan lalu akhirnya, singkat cerita, Dian Sastro ini mendapatkan jawaban yang sangat memuaskan, yang sangat logis dan filosofis, justru dari pemuka agama Islam, yaitu dari seorang ustad. Nah, itulah jalan hidayah yang dilalui oleh Dian Sastro sehingga beliau ini akhirnya masuk Islam. Masya Allah, Alhamdulillah, Irohbilalamin. Kenapa ada banyak orang muwalaf dan bodoh-bodoh semua? Coba lihat kan, mana ada muwalaf pintar? Kan bodoh semua? Percaya, yakin, benar, keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah Allah yang disembah oleh agama non-Krisen sama atau beda? Terima kasih. Ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah Allah agama lain dengan Allah kita. Itu beda. Kenapa beda? Sifatnya beda. Ceritanya beda. Perbuatan-perbuatannya beda. Jadi, itu beda. Kalau kita ngomong ya, di dalam rumpun agama-agama ada agama disebut sebagai agama Samawi atau agama Ibrahimik. Yang termasuk agama Ibrahimik itu adalah agama-agama yang menjadikan Abraham menjadi tokohnya. Pertama, Yahudi. Yahudi itu kan kakek moyangnya itu Abraham. Oleh orang Kristen, Abraham juga diterima. Bapak segala orang meriman. Tapi Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Tiga agama ini menempatkan Abraham dengan terhormat. Maka ini disebut agama-agama Ibrahimik. Yahudi, Kristen, Islam. Sedangkan agama Hindu, Buddha, Taoisme, Konfusiusme itu berasal dari kebudayaan berbeda yang tidak ada kaitan dengan Abraham. Dengan konsep-konsep Allahnya sendiri. Maka, kita boleh berkata di luar agama Ibrahimik Allahnya memang beda. Tapi bagaimana dengan agama Ibrahimik? Sudah pasti antara Yahudi dan Kristen pasti sama. Karena kita juga menengarisi Alkitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama itu. Allahnya sama. Pertanyaannya, Allah Kristen? Allah Yahudi Kristen dengan Islam? Sama apa tidak? Kalau bilang beda, agak dari teori kemungkinan rasanya terlalu sulit untuk dipikirkan. Allahnya beda, tapi ceritanya hampir sama semua. Ada malaikat. Di sana ada malaikat Gabriel, di sini Jibril. Di sana ada Abraham, di sini Abraham. Isa, Isa ada. Yaakub, ada. Nuh, ada. Terlalu banyak tokoh yang sama. Terlalu banyak konsep yang sama. Surga ada. Surga ada. Neraka ada. Neraka ada. Terlalu banyak sama. Mungkinkah dari dua tradisi agama yang betul-betul tidak ada hubungan, bisa ada kesamaan yang begitu banyak, rasanya sukar. Sehingga menurut saya Allahnya yang dimaksud sama. Tapi begitu mendeskripsikan tentang Allah jadi beda. Jadi dengan kata lain, sosok yang mau disembah itu sama. Tapi ternyata penjabaran tentang konsep itu, itu beda. Makanya misalnya Yahudi tidak percaya teritunggal. Jangankan teritunggal. Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat, waktu Yesus mati mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan, menurut si penyesat itu, tiga hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik. Karena menganggap Yesus itu sebagai nabi. Tiga hari kemudian. Nyokap gue katolik. Jadi gue digedein katolik. Bokap gue Buddha. Jadi gue digedein di keluarga yang lumayan warna hari nih. Terus abis itu SMA. Gue kayak mulai baca buku-buku filsafat. Terus gue langsung mikir, jangan-jangan nih gue sebenarnya kayak bokap gue nih. Gue sebenarnya mungkin jangan-jangan panggilan gue tuh di Buddha. Terus kata nyokap gue, yaudah kamu coba cari aja. Yang bener tuh sebenarnya kamu gak apa bisa aja gitu. Oke, aku coba pelajarin semuanya ya. Aku pelajarin semuanya, pelajarin Buddha. Tapi kok pertanyaan-pertanyaan semuanya sempat? Gue kok gak terjawab ya? Pokoknya gue mengucap sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan, aku tuh orangnya pengen nanya gitu. Pengen nanya kenapa kita harus hidup? Kenapa kita harus pernah, pokoknya rapat banget sih gini-gini. Pokoknya buat apa gitu. Aku pengen terjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan kalau dirimu bisa memberikan aku kayak pemimpin agama yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan aku, aku mau ngejalanin agama itu. Akhirnya gue gak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum terjawab juga. Sampai akhirnya ada tante gue, Yuk kita ikut pengajian ini, yuk. Kita ada pengajian ini, ada Pak Ustadznya gitu. Oh yaudah, oke gitu. Tiba-tiba dibuka lah. Ada kayak ayat Quran apa, terus dia juga udah lupa lagi ayatnya apa. Tapi pokoknya dia menjawab dengan sangat filosofis dan sangat logis. Yang gue juga gak nyangka, ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Oke. Ketika pendeta S. Rasuru mendapatkan satu pertanyaan dari seorang jemaatnya ya. Apakah Allah yang disembah oleh Kristen? Itu berbeda dengan Allah yang disembah oleh umat non-Kristen. Tetapi kita kembali bisa melihat jawaban dari pendeta S. Rasuru kembali muter-muter dan tidak ada kejelasan di ujung jawabannya. Tetapi yang perlu kita tahu, kita sebagai umat Islam menyembah Allah. Allah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sangat beda sekali memang antara agama Islam versus agama Kristen. Kalau agama Kristen yang mereka klaim mereka menyembah Allah Tritunggal. Tetapi realitanya mereka lebih menitik beratkan penyembahan itu terhadap Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Allah yang disembah oleh Yesus. Matius 4 nomor 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yesus adalah orang Yahudi yang dipercayai pengikutnya dan mendapatkan gelar sebagai Mesias. Dalam bahasa Yunani kata Mesias disebut Kristus. Dan yang biasa kita kenal sebagai Kristus. Pengikut Kristus menurut bahasa Belanda disebut Kristen. Dari sinilah asal mula nama agama Kristen terbentuk sebagai pengikut Yesus Kristus. Tetapi itu hanyalah klaim semata. Realitanya Kristen adalah penyembah Yesus. Sedangkan di dalam agama Islam, Yesus dipercayai sebagai Nabi. Nabi Isa yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa kepada orang Yahudi agar mereka selamat. Seperti halnya Nabi Isa yang diutus oleh Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa, Allah juga mengutus Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Nabi terakhir yang melanjutkan sekaligus menyempurnakan ajaran dari Nabi-Nabi sebelumnya. Sebagai umat Islam, selayaknya mengamalkan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sebagai utusan Allah. Jika telah disampaikan bahwa agama Islam melanjutkan dan menyempurnakan agama-agama terdahulu, itu bukan berarti menghilangkan ajaran sebelumnya karena ajaran agama terdahulu adalah bagian dari ajaran agama Islam saat ini. Kita tetap harus mengimani kitab dan Rasul Allah dengan melanjutkan dan menyempurnakan ajarannya sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad S.A.W. Hingga saat ini umat Islam masih melanjutkan ajaran dari Yesus atau Nabi Isa yang telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sedangkan umat Kristen bahkan tidak mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus di dalam Bibel mereka. Satu misal, mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Seperti yang ada tertulis di dalam Bibel, Yesus memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tertulis di Matius 4.10. Nabi Muhammad S.A.W. seorang Nabi yang diutus oleh Allah S.A.W. untuk umat Islam telah mengajarkan kepada kita ilmu tauhid. Sejatinya hanya Allah yang patut untuk disembah dan umat Islam telah mengamalkan ajaran tersebut. Nah itulah tadi sahabat-sahabat ya, terbantahkan sudah jawaban dari pendeta Esra Soru yang muter-muter ketika mendapatkan sebuah pertanyaan dari seorang jemaatnya. Dan kita sudah menyimak juga bagaimanakah kisah atau perjalanan hidup dari seorang mu'alaf Diyam Sastrowardoyo yang mana Diyam Sastrowardoyo tersebut menemukan sebuah hidayah. Yang mana Diyam Sastrowardoyo tersebut mendapatkan sebuah jawaban dari apa yang selama ini menjadi pertanyaan di dalam benaknya. Justru jawaban itu datang dari seorang ustadz, dari seorang pemuka agama Islam yang metabene jawabannya sangat logis dan sangat filosofis. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.